Pemirsa pemerintah melalui Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif menetapkan 10 destinasi super prioritas. Sejumlah agen perjalanan wisata pun mulai menawarkan paket-paket liburan menarik ke lokasi tersebut. Salah satunya MNC Travel yang memberikan paket liburan menarik untuk wisata domestik maupun manca negara dalam pameran wisata yang digelar di salah satu mall di Jakarta. Terpilih sebagai top 15 IATA Travel Agent oleh Garuda Indonesia, MNC Travel kembali hadir dalam mandiri Garuda Indonesia Travel Festival. Dalam pameran kali ini, MNC Travel memberikan penawaran khusus untuk paket perjalanan dengan pesawat Garuda dan CityLink. Pameran wisata yang digelar mulai 12 hingga 15 Maret, Nimen Atrium Mall Gandaria City menawarkan beragam promo menarik paket liburan baik domestik maupun internasional. Para traveler bisa menikmati beragam promo khusus yang diberikan MNC Travel mulai dari cashback, diskon hingga 1 juta rupiah, voucher hotel, travel kit, merchandise, hingga koper eksklusif, dan yang paling spesial berkesempatan mendapat hadiah utama, kamera digital Fuji Instac Mini. Paket-paket yang sekarang kita sedang fokuskan adalah paket domestik seperti trip promo midnight atau Jember Fashion Karnaval, juga destinasi-destinasi wisata yang sudah dicanangkan oleh pemerintah yaitu destinasi super prioritas seperti Danau Toba, Rikupang, Borobudur, Labuan Bajo, dan Mandalika. Kamera kami itu sangat related ya sama travel gitu dan kebetulan MNC Travel kita tahu bahwa mereka punya media yang sedemikian besar. Kita akan kerjasama dalam bentuk cross campaign segala macam melalui digital asset kami maupun dari media untuk MNC Travel. Kita kerjasama dengan MNC Travel sebenarnya sudah lama ya dan banyak sekali paket-paket yang kita tawarkan kerjasama dengan MNC Travel. Salah satunya yaitu paket liburan sekolah, paket lebaran, dan paket juga untuk tahun baru. Tak sekedar memberikan promo, hadirnya MNC Travel dalam Mandiri Garuda Travel Festival merupakan bentuk komitmen untuk mendukung program 10 destinasi wisata prioritas Indonesia yang digagas pemerintah melalui Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. Tim Liputan Ainews melaporkan.